Halo sahabat teknik, jumpa lagi dengan saya Mpik di channel Mpik Tech dan di video kali ini saya mau membahas mengenai permasalahan pemasangan posisi AC jadi perlu kita perhatikan dalam pemasangan AC khusus di unit outdoornya yang di luar seperti ini nah jadi permasalahan AC ini pemasangannya sudah benar tapi lokasinya yang membuat pemasangannya jadi tidak pas ya jadi posisi AC ini langsung ditudupi dengan ada kisih-kisih yang seperti ini ya awalnya kisih-kisih ini dia banyak ya jadi hampir tertudup jadi kisih-kisih udara sedikit seperti itu nah yang disini ini sudah kita buka sebelumnya sudah kita buka penutup apa ya namanya penutup kisih-kisih ini agar tidak terlihat unit outdoornya dari luar ya ini tujuannya tapi sayangnya dengan adanya seperti ini angin outdoor angin buang panas outdoor itu tidak maksimal terbuang jadinya ya ini bisa dikatakan dengan air shot ya jadi angin itu dia keluar tapi langsung balik lagi ke unit outdoornya ya angin yang panas itu seharusnya dibuang jauh dari unit condensor unit outdoornya tapi karena adanya penghalang angin disini sebelum saya buka ini pool seperti ini sahabat teknik tadi kemarin nah karena pool penutupnya disini jadi angin buang outdoor itu dia balik lagi ke atas disedot ke sini nah jadi ini apa sorry jadi ini condensor ini tidak boleh terlalu panas makanya dipasangkan pen agar panas di condensor itu dibuang didinginkan setelahnya ya nah seperti itu jadi perlu kita perhatikan dalam pemasangan outdoor AC jangan seperti ini maksudnya harus plong gitu ya buangan udaranya plong ya tidak ada penghalang di depannya jika ada penghalang di depannya maka yang terjadi kondensor panas jika kondensor sudah panas maka kompresor juga ikut panas setelah kompresor terlalu panas otomatis protect kompresor main dan mematikan kompresornya alhasil unit AC akan bermasalah tidak bisa mendinginkan ruangan jadi itu yang perlu teman-teman harus tahu ya dalam pemasangan unit outdoor AC ini oke sahabat teknik itu dia yang bisa saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati